Sementara itu kontestan Liga 1 PSS Sleman usaya menilai waktu persiapan menuju turnamen prakompetisi Piala Menpora 2021 terlalu singkat sebab persiapan hanya 4 minggu membuat tim kesulitan dalam meracik skor. PSS Sleman menyambut baik diterbitkannya izin untuk turnamen prakompetisi Piala Menpora 2021. Meski begitu ada kerisauan di tubuh manajemen, terutama mengenai sempitnya waktu persiapan yang tersedia. Seperti diketahui, Piala Menpora 2021 akan digelar pada 20 Maret, artinya hanya ada 4 pekan untuk persiapan. Waktu ini dirasa kurang ideal, apalagi PSS Sleman baru saja melakukan bongkar pasang pemain. Setidaknya ada 10 pemain yang dilepas termasuk 1 pemain asing YFN Bokasvili. Belum lagi, pelatih mereka Dejan Antonic juga masih berada di luar negeri. PSS pun menganggap tidak adil jika turnamen ini tanpa keikutsertaan pemain asing. Tidak fair juga kalau kita mulai, yaudah deh tanpa pemain asing dulu gitu. Sementara kan ini kesempatan yang baik untuk kita justru mengetes pemain-pemain asing kita. Kita memang akan memperjuangkan untuk timelinenya itu startnya di minggu ke-2 April, supaya ini semua masih bisa ditata dengan baik lah gitu ya. Yang tidak terkesan buru-buru dan nanti jadi semuanya dipaksakan gitu kesannya. PSS menilai PLM Empora harus berpersiapkan dengan matang seperti turnamen klamusim pada umumnya. Ini juga akan menjadi ajang untuk menilai pemain rekrutan anyer termasuk legion asing. Tim Liputan, KompasTV